Saya teringat suatu makolah bahwa ada beberapa hal Yang disebut sebagai khawatir Khawatir ilahiyah yang pertama Kemudian khawatir malakutiyah Kemudian lagi khawatir nafsaniyah Kemudian yang keempat khawatir syaitoniyah Nah saya ingin bertanya kepada Buya Syakul ini Khawatir uluhiyah Atau apa itu namanya Ide-ide ketuhanan Khawatir itu supaya bisa dimengerti Katakan saja bisikan-bisikan Supaya lupa Bisikan-bisikan syaitan Bisikan malekat Bisikan Tuhan Bisikan nafsu Yang saya ingin tanyakan adalah Bisikan ketuhanan atau bisikan Tuhan Khawatir ilahiyah Yaitu khawatir ini barangkali Kita melatih bagaimana kita punya perasaan Supaya bisa mendengar itu Buya Ya termasuk itu Termasuk itu juga Sebab ketika kita dalam kesendirian Kamu akan ada peningkatan kecerdasan Karena ketika dalam kesendirian Engkau akan dapat mendengarkan Jeritan nuranimu Lebih jernih Daripada engkau di tengah keramaian Ya Kita hanya bersama Orang itu kalau masih di tengah masyarakat Kecerdasannya tidak meningkat Akan setara dengan orang yang lain Ikut dengan standar masyarakat umum Seorang profesor Di tengah lapangan Ya Sudah banyak orang Tiba-tiba ada orang Melempari tempat ibadah orang lain Sambil takhul Allahuakbar Ini profesor Melu-melu ngelepar Enggak cerdas Orang cerdas ketika sendirian Makanya semua Yang terjadi Mendapatkan Apa namanya Wangsit Intuisi Mendapat ilham Mendapat wahyu Itu selalu dalam sendirian Makanya kapan sendiriannya Juga timingnya itu adalah Di malam hari Akan kami Turunkan kepada kamu Kata-kata yang berat Itu artinya Satu inovasi besar Satu gagasan besar Akan turun di malam hari itu Enggak di siang hari Enggak di malam hari Itu Jam berapa Ya setengah dua lah Kira-kira gitu Nisfahu awing kus minhu Tengah malam jam 11 Kurangnya dikit setengah dua Auzin alihi Atau juga Boleh jam tiga Lalu jam empat Lalu Waratil Alhamdulillah di malam hari Di malam hari Di pagi yang masih sekalian itu Silahkan kau belajar Kau membaca Bukan Al-Quran saja Masuk kepada Ke laboratorium Anda meneliti apapun Disitulah kebetulan-kebetulan Terjadi di malam hari Itu namanya Kawlan Saatulah Terima kasih Terima kasih